Selamat datang di Entertainment Vot, kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Getol carikan sosok ayah sambung, begini gelagat Ayu Ting Ting saat bicara tentang Inji Baskoro. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kehidupan Ayu Ting Ting tampaknya tak bisa lepas dari sorotan publik. Bukan cuma suara merdunya sebagai biduan dangdut, kisah percintaan Ayu Ting Ting pun selalu jadi bahan omongan. Seperti yang sudah diketahui kalau Ayu Ting Ting masih berstatus janda usai cerai dari Inji Baskoro. Ayu Ting Ting dan Inji Baskoro dikaruniai anak sematawa yang bernama Bilkis Humairah Razak. Kuru harap perceraian Ayu dan Inji pun sampai saat ini masih panas meskipun keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Dikabarkan bahwa Inji Baskoro sudah menikah lagi. Begitu juga Ayu Ting Ting yang menambatkan hatinya pada Adit Jayusman. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman memang tergolong baru seumur jagung. Meski begitu, Adit Jayusman juga sudah akrab dengan anak dari Ayu Ting Ting. Tadi pungkiri selalu diperbincangkan, gelagat Ayu Ting Ting ketika disinggung soal masa lalunya jadi sorotan. Hal tersebut terekam di kanal Youtube Rio Motret, tanggal 26 November 2020. Mulanya, Rio menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu tahu siapa saja sosok pria beruntung yang pernah jadi pasangan Ayu Ting Ting. Di tengah-tengah percakapannya itu, Ayu Ting Ting melihat ada Bilkis. Seolah tak ingin sang buah hati mendengar perbincangannya dengan Rio Motret tentang masa lalu sang ibu, Ayu pun langsung meminta Bilkis ikut asisten. Setelah itu, Ayu Ting Ting melanjutkan pembahasahannya soal Inji Baskoro. Lantas, Ayu Ting Ting pun menjelaskan bahwa kondisi masa lalunya memang sangat kacau. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.